Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang berpunyaman Jumpa kembali dengan channel saya Ismail M. Daud Saya saat ini berada di suatu tempat Di sekitar Lam Dingin, kota Banda Aceh Tujuan saya adalah Ke suatu tempat yang Tidak jauh lagi dari sini Yaitu tempat yang bersejarah Yaitu tempat Makam Salah seorang ulama terkenal Di Aceh Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Yaitu Makam Syiah Kuala Bagaimana tempat itu teman-teman Ikuti perjalanan saya kali ini Mari teman-teman Ini kita hampir sampai teman-teman ya Terima kasih telah menonton 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 Nah dari kejauhan teman-teman Kita sudah bisa melihat Pintu gerbang Makam Syiah Kuala Baik teman-teman Kita akan terus Melanjutkan perjalanan kita Inilah teman-teman Kita sudah sampai di depan gerbang Makam Syiah Kuala Di sini tertulis Di pintu gerbang Adat Bako Temerhum Hukum Bak Syiah Kuala Dan ini menjadi sebuah Semangat dalam kultur Masyarakat Aceh Dimana ulama Menjadi Penyuluh Pembimbing Dan Rule model Beginilah teman-teman Ayo kita nanti akan masuk ke dalam ya Hari ini kebutuhan hari Senin Nampaknya banyak penziarah Yang berada di sana Nah Alhamdulillah teman-teman Masya Allah kita sudah berada di dalam Bekarangan Makam Syiah Kuala Dan Alhamdulillah hari ini hari Senin Udara sedikit berawan Berawan Atau mendung ya teman-teman ya Seperti itu Iya Nah pertanyaan sekarang adalah Siapa sebenarnya Syiah Kuala tersebut Syiah Kuala Atau Yang dikenal Syekh Abdul Ra'ubin Ali Al-Fansuri Atau dalam masyarakat dikenal dengan Syiah Kuala Adalah seorang ulama Yang lahir di Singkil Tepatnya di Barus Beliau itu anak dari seorang ulama di Barus Yaitu Ali Al-Fansuri Kemudian Beliau menuntut ilmu Yang pertama dari ayahnya Di pesantren Di kampungnya sendiri Kemudian beliau Setelah tamat Dari sekolah ayahnya Atau pesantren ayahnya Beliau melanjutkan pendidikan ke Mesir Kemekah Dan kota Medina Jadi secara kualitas ilmu Beliau tidak diragukan lagi Teman-teman Ini Salah satu Kuburan Di luar Kuburan utama Komplek makam utama Ini dipikirkan adalah Kerabat beliau Kerabat Syiah Kuala Atau Murid beliau yang berada di sini Ini ada beberapa Makam Jadi teman-teman Syekh Abdurra'uf Asengkili Atau Syekh Kuala Sebenarnya beliau Seorang mufti Di kerajaan Aceh Pada waktu itu Bahkan Menjabat dari Sejak Sultanah Safiyatuddin Sampai ke Sultanah Kemalatsyah Beliau itu seorang mufti Seorang ulama Dan juga beliau seorang guru besar Di Masjid Raya Baitur Rahman Teman-teman Di samping itu Makam Syiah Kuala ini Berada Di kampung Atau desa Deah Raya Kota Madia Banda Aceh Kalau Jarak dari Kota Banda Aceh Dari pusat Kota Banda Aceh Sekitar 18 Menit Dengan menerai mobil Atau Apa namanya Ojek Atau Sepeda motor Tempat ini Bersebelahan Dengan Pantai Sehingga pada tahun 2004 Ketika Terjadi Musibah Tsunami Tempat ini Sangat parah Dampak Kehancuran Dari musibah Tersebut Termasuk Apa namanya Komplek Dari Makam Syiah Kuala ini Ini teman-teman Salah satu Aula Atau gedung Yang Dijadikan tempat Sholat Sebagaimana yang Pernah saya sampaikan Pada video saya sebelumnya Bahwa Sering sekali Para hamba Allah Datang Baik Turis lokal Ataupun Penziarah lokal Maupun Dari tingkat nasional Bahkan dari Negara serumpun Iaitu Malaysia Atau Singapura Sampai Berundur Salam Bahkan Thailand Datang kemari Untuk Mengunjungi tempat ini Dan mereka Mengenjakan sholat Di gedung ini Masya Allah Kalau gedung Di depan kita itu Itulah gedung Tempat Makam Syiah Kuala Atau Syiah Abdur Rahul Singkili Bermakam Tuman kita Tidak Tidak baik Untuk mengambil Apa namanya Foto Ataupun gambar Dari seorang ulama Begitu teman-teman Nanti insya Allah Saya akan masuk ke sana Untuk Berziarah sekaligus Berdoa Masya Allah Tabarakallah Teman-teman Terdengar dari dalam Ada para penziarah Yang sedang berdoa Di Dekat Makam Makam Ulama Terkenal ini Mudah-mudahan Kita diberi Keberkahan ilmu Dari ulama Yang kita cintai ini Baik teman-teman Inilah yang dapat Kami update Pada channel Kali ini Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan